Sotres Krim Polres Ngawi berhasil mengamankan komplotan residivis tersangka pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan truk pengangkut barang. Kempat tersangka kasus pencurian kendaraan truk angkut barang yakni Rudi Susanto, 59 tahun warga Depo, Sutrisno, 42 tahun warga Lamongan, Munir Eko Pureanti, 40 tahun warga Surabaya, dan Diki Purnomo, 66 tahun warga Malang. Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiat Putra menjelaskan penangkapan komplotan pencuri truk tersebut bermula dari laporan korban Supriyono yang melaporkan pada Polsek Geneng. Korban mengaku jika truknya dibawa kabur komplotan pencuri setelah sebelumnya menawarkan akan mengangkut gula pasir dari PG Sudono di Kejamatan Geneng. Selanjutnya korban diajak makan dan minuman yang dicampur obat tidur hingga tidak sadarkan diri dan kendaraan truknya dibawa kabur keempat tersangka. Hasil penyelidikan polisi akhirnya menangkap keempat tersangka di Malang, dua di antaranya terpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas. Harga truk ini dijual ke penada dengan harga 35 juta rupiah dibagi empat orang dan masing-masing para tersangka ini mempunyai peran tapi yang mengetuai adalah sodara RS dengan memasukkan obat tidur jenis kelorileks kepada minuman si korban. Sehingga korban merasa mengantuk kemudian diturunkan di jalan lalu mau supir truknya lalu dijual di penada. Dari keempat dua pun ini dua di antaranya melawan? Dua di antaranya melawan jadi kita melaksanakan upaya tegas terpaksa pada pesangka. Selain di Ngawi di mana? Selain di Ngawi ada satu di Cikarang, dua di Solo. Polisi juga mengamankan satu unit mobil yang biasa digunakan komplotan tersebut beroperasi. Komplotan pencurian dengan modus memberikan minum yang disertai obat tidur ini telah seringkali dilakukan para tersangka yang sudah empat kali keluar masuk penjara. Tim Liputan, JTV